Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu, karya Taufik Ismail. Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan bulldozer dengan suara gemuruh-menderu, serasa perih dan batu-bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengepalkan debu yang berdara. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sapu tangan, lalu detail afib dimasukkan dalam file lemari kantor agraria, serasa kebun kelapa dan pohon manggaku di kawasan khatulistiwa yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama mereka gerek dan keroki bagaikan kelakuan reptilia bawah tanah, dan sepatu-sepatu serjadu menginjaki tumpuan kening kita semua, serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya pening kebiru-biruan, kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu ketika anak-anak kecil di Gaza, belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras baja dengan timpukan batu Jumat. Lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya, siapakah yang tak menjerit serasa anak-anak kami Indonesia jua yang dijalimi mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan mengulurkan rantai amat panjangnya. Pembelit leher lawan mereka penyeret tubuh si jalim ke neraka. Ketika aku simak puisi-puisi fatwa Tukan, Samir Al-Kasim, Harun Hasim Rashid, Jabra Ibrahim Jabra, Nizar Kebani, dan seterusnya, yang dibucakkan di pusat kesenian Jakarta. Jantung kami semua berdegup dua kali lebih gencar, lalu tersayat oleh sembilu bambu diritamu. Darah kami pun memancar ke atas, lalu meneteskan kuratan kaligrafi. Allahu Akbar, dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama seriputon sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membangkangi resolusi-resolusi majelis terhormat di dunia. Membantai di Sabra dan Satila, mengintai Yasser Arafat dan semua pejuang negeri Anda, aku pun berseru pada khatib dan imam sholat jumat sedunia. Doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapaki jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kukuh kita bacakan, La kuwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu, tanahku jauh bila diukur gelometer, beribu-ribu, tapi ajan Masjidil Aksho yang merdu, serasa terdengar di telingaku. Terima kasih.